Kemelut di Majapahit Kemelut di Majapahit Mahakarya dari Asmaraman S. Koping Ho Jangan lupa subscribe, like, share, dan ditunggu Sila terahmi pendengar semua di kolom komentar Inilah sebuah karya Asmaraman S. Koping Ho Dalam sebuah cerita Kemelut di Majapahit Saya Gilang Kasnadi, penutur cerita ini Selamat mendengarkan Baru saja ronggolawet tiba di luar komentar Di kota Tuban Dimana pasukan-pasukannya telah siap dalam barisan yang rapi Dipimpin oleh Panebu Progo Digdoyo Dan para pembantunya yang lain Tiba-tiba Seorang kakek menghampirinya Melihat kakek ini Adipati ronggolawet cepat meloncat turun dari kudanya Dan memberi salam Karena kakek ini bukan lain adalah Ki Ageng Palandongan Ayah dari istrinya yang pertama Mertaraga Setelah memberi salam balasan Ki Ageng Palandongan dengan wajah Yang keriputan itu membayangkan kecemasan hatinya Berkata Putranda Adipati Saya mendengar bahwa Tuban akan berperang Dengan Mojo Pahit Apakah hal ini sudah kau pikirkan baik-baik Apakah Tidak ada lain jalan Untuk mendamaikan urusan antara Tuban dan Mojo Pahit Ronggolawet menggeleng kepala Harapkan Jeng Rama tidak mencampuri urusan ini Karena urusan ini adalah urusan kehormatan antara saya dan Nabi Nabi yang curang Telah menghasut sang Prabu Kini telah membawa pasukan untuk menggembur Tuban Biar bagaimanapun juga Harus saya tandingi dia Melihat sikap mantunya yang Dia tahu amat keras hati Ki Ageng Palandongan hanya menarik nafas panjang Kehendak yang widi Tak dapat dicegah oleh kekuasaan manusia Saya hanya membekali pangestu Sang Adipati Dan hendaknya kau selalu ingat Bahwa segala tindakanmu adalah demi kebenaran Bukan terdorong oleh kebencian Terima kasih Kanjeng Rama Demikianlah Tanpa menghiraukan bujukan mertuanya Ronggolawet lalu menggerakkan pasukannya Dan membanjirlah pasukan Tuban itu ke selatan Melakukan perjalanan semalam suntu Pada keesokan harinya Bertemulah pasukan Tuban dengan pasukan Mojobahit yang dipimpin oleh Patih Nambi sendiri Begitu terjadi perang campu Ronggolawet membedal kudanya berputar-putaran mencari musuh besarnya Akhirnya dia melihat Patih Nambi mengamuk di sebelah timur Nambi mengendarai seekor kudai yang berbuluh kekuningan Kudai yang bernama Brahma Cikur Melihat lawannya Ronggolawet menggereng seperti seekor harimau kelaparan Lalu membedal kudanya mengejar ke tempat itu Setelah dekat dan berhadapan muka Ronggolawet membentak keras Si Keparat Nambi Macam kau akan menjadi Patih Manggol Bumi di Mojobahit Boleh kau menjadi Patih Kalau dapat melangkahi mayat Ronggolawet Kalau tidak Maka engkau yang akan menggeletak di atas tanah Kepalamu akan ku injak-injak sampai lumat Ronggolawet Manusia sombong Pemberontak hinadina Majulah untuk menerima hukuman mati Nambi juga membentak marah sambil mencabut kerasnya yang berliuk-liuk tiga Dan bernama Kiai Bangodolog Keras ini mengeluarkan sinar kehitaman dan merupakan keras pusaka yang ampuh Bagus Majulah ke barat Maju ke barat Ronggolawet juga mencabut kerasnya Yaitu Kiai Kolonada Keris berliuk lima Yang mempunyai sinar kemerahan menggiriskan Keris Kiai Kolonada ini adalah keris pusaka pemberian gurunya Bahkan keris ciptaan atau buatan gurunya itu sendiri Sang empu sumandrangi Yang sakti mandraguna Pertapa di puncak bunung bromo Yang sudah amat terkenal Terima kasih telah menonton! Kini dua ekor kuda pilihan itu mulai berlaga Dikendarai oleh dua orang senok api perang yang sama didaya Sama gembrengan Kuda Prahma Cukur dan kuda Mogolamat Ringkit dan menyepak-nyepak Menyirik dan berputar dalam lingkaran ketika kedua orang tuan mereka mulai bertanding Keris pusaka dan kepalan melayang saling tukang Saling hantang dan saling takis Bunyi nyaring bertemunya dua pusaka disusur oleh Berpijarnya bunga api yang menyilaukan mata Dan setiap kali dua lengan Mereka saling bertemu dengan dorongan tenaga sakti yang amat kuat Keduanya terdorong dan hampir roboh dari atas kuda Perang tanding yang amat seru diantara dua orang musuh yang saling membenci ini Berlangsung di tengah-tengah perang campu Antara orang-orang tuban dan orang-orang mojepahit Yang dulunya merupakan kawan-kawan seperjuangan yang berperang bahu-membahu Menghadapi musuh mereka bersama Akan tetapi Di antara para perwira mojepahit Dan juga para prajuritnya Banyak yang diam-diam rasa jerih Dan juga segan terhadap adipati ronggolawe Maka mereka berperang setengah hati Apalagi karena jumlah barisan tuban lebih banyak daripada mereka Akhirnya Setelah berperang hampir setengah hari lamanya Setelah banyak korban berjatuhan Barisan mojepahit terdesak mundur Apalagi ketika ronggolawe berhasil menikam leher kuda Brahma Cikur Yang menjadi kesakitan Meloncat-loncat dalam sekarat kemudian terbanting mati Semangat para perwira mojepahit mengendur Untung bahwa patih nambi dapat cepat meloncat dan menyelamatkan diri dengan bersembunyi dalam pasukannya Sorak-sorai Menggegap gempita Menyambut kemenangan tentara tuban yang terus dipimpin oleh ronggolawe Melakukan pengejaran ke selatan Sisa pasukan mojepahit melarikan diri ke selatan Ronggolawe yang merasa kecewa bahwa hadiah hanya dapat membunuh kuda tunggangan nambi Berteriak keras Memberi aba-aba untuk mengejar terus Dan dia sendiri dengan kuda megolamat Melakukan pengejaran terdepan Para prajurit mojepahit yang berada di bagian terbelakang Tersusul dan mengamuklah ronggolawe dengan krisnya yang mengeluarkan sinar kemerahan Sepak terjangnya menggriskan Dan sisa pasukan mojepahit mempercepat larinya Membawa kekalahan besar Dan nambi berada bersama mereka Bahkan menggunakan kuda terbaik Untuk mendahului lari ke mojepahit Untuk melaporkan kekalahannya Sisa pasukan mojepahit melintasi sungai tambak peras Ketika pasukan-pasukan yang dipimpin oleh ronggolawe tiba di tepi sungai itu Dan hendak melanjutkan pengejarannya Dia ditahan oleh para pembantunya termasuk Panewu Progo Didoyo Yang merupakan pembantu utamanya Jangan kekangan dipati Jangan mengajar keseberang Diseberang adalah daerah mojepahit Dengan sampai kita terjebak di sana Mojepahit belum mengerahkan semua kekuatan tentaranya Dan Tak lama lagi Sinambi tentu akan mendatangkan balapan tuan yang lebih kuat Sedangkan pasukan kita sudah lelah Kita harus disusun kembali Karena sudah berkurang Sudah berkurang jumlahnya Ronggolawe yang merasa kecewa Belum dapat membunuh Nambi Maklum Bahwa nasihat ini memang tepat Maka dia mengurungkan niatnya untuk melakukan pengejaran terus Sebaliknya Ronggolawe Lalu mengumpulkan semua kekuatan dan sisa-sisa prajuri Tuban Kemudian memerintahkan Para pembantunya untuk memperkuat pasukan Dengan menerima pasukan-pasukan sukarela yang berdatangan dari seluruh wilayah Tuban Yaitu rakyat jelata yang setelah mendengar bahwa Tuban diserbu tentara Mejopahit Lalu menawarkan diri untuk menjadi prajuritan membantu Sang Adipati Yang mereka hormati dan kagumi Dan waktu dua hari saja Hampir selaksa orang dapat dikumpulkan dan secara kilat mereka ini digembleng oleh Digembleng oleh keprajuritan Di antara mereka terdapat pula orang-orang sakti yang baru turun dari pertapaan Untuk mendharma batikan kepandian mereka kepada Kadipaten Tuban Sementara itu Sang Prabu di Mejopahit tadinya bergembira mendengar berita kemenangan Bala tentara Mejopahit Yang berhasil mencerai beraihkan dan menumpas sebagian besar prasimpatisan ronggolawe Dari daerah Mejopahit yang hendak menyeberang ke Tuban Akan tetapi pada hari berikutnya beliau terkejut bukan main Mendengar berita tentang kekalahan Nambi Tak lama kemudian Nambi sendiri dengan pasukan dan dengan pakaian kusut muka pucat Napas terengah-engah menjatuhkan diri berlutut di depannya Dan dengan suara terputus-putus melaporkan kekalahan bala tentara yang dipimpin Jumlah pasukan kita kalah Jumlah pasukan si pemberontak itu jauh lebih besar Gusti Demikian antara lain Patih Nambi melapor Pasukan kita Pasukan-pasukan kita Dihancurkan dan serai beraih Sebagian melarikan diri Mencari keselamatan menyusup ke dusun-dusun dan ke gunung-gunung Dikejar-kejar oleh pasukan Tuban yang kejam dan ganas Kuda hamba tewas ditusuk si ronggolawe yang curang Tadinya dia sudah terdesak oleh hamba Akan tetapi Dengan liciknya dia menyerang Brahma Cikur Dan mempunuhnya Sehingga hamba terpelanting Untung hamba masih bisa menyelamatkan diri Di antara pasukan Bukan main marahnya hati sang Prabu mendengar pelaporan ini Hmm Kakang ronggolawe Kakang ronggolawe benar-benar telah memperontak Pare Sanopati Siapkan bala tentara Sekarang juga aku sendiri akan memimpin pasukan besar Untuk menggempur Tuban Dan menangkap kakang ronggolawe Saking marahnya Sang Prabu sampai turun dari kursi kencana Dan bertolak pinggang Mukanya merah matanya berapi-api Lembu Sora dan Kebuana Berang cepat menyembah dan menghibur hati sang Prabu yang sedang marah itu Ampun Kanjeng Gusti Harap Paduka bersabar dan tidak melanjutkan kemarahan Paduka Karena kemarahan dapat mengurangi kewaspadaan Perbuatan ronggolawe memang harus dihukum Akan tetapi Tidak sekarang Karena pasukan-pasukan kita masih lelah Demikian lembu Sora dengan suara tenang Memperingatkan junjungannya Apa yang dikatakan oleh paman lembu Sora memang tepat Gusti Sinowun Kata pulak Kebuana Brang Yang juga menjadi merah Telinganya karena marah mendengar perlawanan ronggolawe Yang menghancurkan pasukan Mojepahit Kekuatan pasukan Mojepahit harus dipulihkan lebih dulu Dan sebelum Paduka turun tangan Sebaiknya diselidiki dulu sampai di mana kekuatan musuh Sironggolawe bukanlah anak kemarin Melainkan seorang senopati yang sudah Yang sudah gemblengan Maka haruslah dihadapi dengan hati-hati Karena Kalau hanya sembrono menunjukkan kemarahan Jangan-jangan Akan menggegalkan penyerbuan Seperti yang telah dilakukan oleh Kipati Nambi Dalam ucapan ini Sedikit banyak kebuana Brang juga menegur Nambi Yang tadinya begitu sombong akan Tetapi ternyata mengalami kegagalan Sehingga merusak kekuatan pasukan Mojepahit Dan kekalahannya itu merendahkan Nama besar Mojepahit sendiri Pati Nambi hanya mendengarkan dengan kepala tertunduk Akhirnya Sang Prabu dapat terbujuk oleh Dua orang senopati besar itu Dan kemarahannya pun meredah Lalu diperintahkannya Beberapa orang senopati dan perwira Mojepahit Untuk mengumpulkan kekuatan Dan mempersiapkan selaksa orang prajurit Yang dipilih dalam waktu tiga hari Setelah memperoleh berita Dari penyelidikan mata-mata Akan kekuatan pasukan Tuban Sang Prabu sendiri memimpin Selaksa orang pasukan Prajurit Mojepahit yang pilihan Kemudian dengan dikawal oleh para senopatinya Sang Prabu menggerakkan barisan Mojepahit ke utara Dan menyeberangi sungai tampak beras Dari sebuah bukit kecil di seberang sungai Sang Prabu memeriksa keadaan Dan dari tempat tinggi Dia melihat pasukan-pasukan Tuban yang teratur rapi Bergerak dari utara dan dari jauh Sang Prabu melihat seorang penunggang kuda yang dengan gagah perkasa menjalankan kudanya di depan barisan Seorang senopati yang amat gagah Yang dari jauh nampak cahaya bersinar di atas kepalanya Dan tahulah Sang Prabu Bahwa penunggang kuda itu bukan lain adalah ronggo lawe sendiri Terinyuhlah hati beliau Berasa melangsa mengapa senopatinya yang paling setia itu Yang gagah perkasa dan yang sudah banyak jasanya Bahkan yang berjasa pula membantu dia menjadi raja Kini mengerahkan tenaga untuk melawannya Sang Prabu merasa betapa sepasang matanya menjadi panas Dan dua titik air mata mengancam untuk membasahi matanya Maka beliau lalu menunduk Menarik nafas panjang Mengapa harus ada perang seperti ini Mengapa kehidupan manusia selalu penuh dengan permusuhan Setelah hatinya tidak ditekam keharuan dan kedukaan lagi Sang Prabu mengangkat kepala memandang ronggo lawe yang menunggang kuda Nila Ambara Yang dari jauh kelihatan kehitam-hitaman Menghentikan bala tentaranya dan agaknya telah siap untuk menghadapi serbuan pasukan Mojo Pahit Maka teringatlah lagi Sri Baginda bahwa beliau sedang menghadapi barisan musuh Dipanggilnya para senopatinya dan bersama mereka Sambil menyelidiki keadaan musuh Sang Prabu menyusun siasat Sedapat mungkin Hindarkan perang campur yang akan menjatuhkan banyak korban di kedua pihak Kata Sang Prabu Yang menjadi biang kelan di perang ini adalah lawe Maka cukuplah Kalau dapat menawannya Hidup atau mati Kalau dia dapat ditundukan Tentu perang dapat dihentikan Demikianlah siasat Lalu disusun Lembu Sora sendiri biarpun dia itu paman ronggolawe Mendapat tugas untuk memimpin pengepungan Ronggolawe akan dikepung dari tiga jurusan Yaitu Keboa Nabrang akan menyergap dari jurusan timur Gagak Sarkoto akan bergerak dari barat Sedangkan Mayang Sekar Yang mengambil jalan memutar akan muncul dari utara sebagai pasukan penyergap dari belakang Lembu Sora sendiri Akan langsung datang dari selatan Langsung menghadapi keponakannya yang memberontak itu sambil memimpin pengepungan Tak lama kemudian Terdengarlah bunyi canang, trompet, dan kentungan Disusul sorak-sorai yang seolah-olah meruntuhkan langit dari kedua pihak Dan perang pun telah dimulai Siasat Sri Baginda yang dilaksanakan oleh lembu Sora dan kawan-kawannya itu berhasil baik Mereka telah dapat menceraikan pasukan inti yang dipimpin Ronggolawe sendiri Dari pasukan lain Dan yang pertama menyerbu adalah Keboa Nabrang Senopati Gemblengan yang telah terkenal amat sakti itu Senopati Kenoa Keboa Nabrang terkenal sekali setelah dia berhasil menyimpan Memimpin pasukan menyeberang ke tanah Melayu Bahkan telah berhasil memboyong putri untuk sang Prabu Sehingga putri itu kemudian menjadi istri terkasih Yaitu diah darah petak yang kini disebut Sri Indreswari Donggolawe Lebih baik Engkau menyerahkan diri Agar dosamu tidak begitu besar terhadap sang Prabu Keboa Nabrang berteriak dengan suaranya yang mengkuntur Sepak terjang Senopati yang tinggi besar dan bertubuh kokoh kekar itu amat menggiriskan Setiap gerakan tangan dan kakinya dari atas kuda tentu merobohkan seorang prajuri Bahkan sebelum bertemu dengan Donggolawe Kaki kanan Keboa Nabrang ini menendang seorang perwira yang menunggang kuda Sehingga kuda dan penunggangnya terlempar dan terbanting remu Merah muka Donggolawe Kumisnya yang seperti kumis datut kaca itu bergetar ketika dia memandang kepada Keboa Nabrang Dari atas punggung nila ambara Po-apo Keboa Nabrang Aku tidak melawan sang Prabu Melainkan hendak membunuh si Nambi Suruh dia keluar Dan akan kuhirup darahnya Kalau kau hendak membela si Nambi Berarti kau sudah bosan hidup Manusia sombong Majulah Keboa Nabrang menantang dan mereka menggerakkan kendali kuda masing-masing Kuda tunggangan mereka terlonjak dan saling tubru Terdengar suara nyaring berdencing ketika keris mereka saling bentur berkali-kali Mengakibatkan muncotnya bunga api Bukan main hebatnya pertandingan antara dua orang senopati gemblengan dari Mojopah itu-itu Dan sukarlah mengatakan siapa yang lebih gagah Biarpun tubuh Keboa Nabrang lebih besar daripada tubuh Ronggolawe Kalau boleh dibandingkan dengan tokoh pawayangan Tubuh Keboa Nabrang seperti tubuh Sang Aryo Warkudoro Sedangkan tubuh Ronggolawe seperti tubuh Sang Aryo Katukkaca Akan tetapi Tentu saja dua tokoh ayah dan anak itu tidak akan bertanding mengadu nyawa Seperti yang dilakukan dua orang senopati bekas kawan seperjuangan itu Ronggolawe adalah seorang ahli menunggang kuda dan tubuhnya lebih ringan Daripada Keboa Nabrang Juga kudanya Nila Ambara adalah kuda pilihan Lebih gesit daripada kuda Meggolawe Kudanya yang dipergunakan ketika melawan Ambi kemarin dulu Karena tubuhnya lebih ringan Maka kuda Nila Ambara jauh lebih gesit kirakannya Sehingga akhirnya keris di tangan Ronggolawe Yaitu keris pusaka berluk lima Kiai Kolonada Berhasil menggores moncong kuda yang ditunggangi Keboa Nabrang Kuda itu meringkik dan berdiri di atas dua kaki Berloncatan hingga Keboa Nabrang terpaksa cepat melompat turun Keparat! Bentaknya Dan dengan deksekatan Seperti seekor kijang melompat Keboa Nabrang yang sudah tidak berkuda lagi menubruk dengan tusukan kerisnya Cering! Punga api berpijar ketika keris di tangan Keboa Nabrang yang berluk tiga Dan disebut Kiai Soka bertemu dengan Kiai Kolonada Keduanya merasa bertapa Dengan mereka bergetar hebat Keduanya merasa bertapa tangan mereka bergetar hebat Akan tetapi Kemudian terpaksa Keboa Nabrang harus meloncat ke belakang dan menjatuhkan diri Karena tanpa kuda Dia akan berada dalam keadaan berbahaya Hei Keboa Nabrang! Pengecut! Kalau kau melarikan diri Tentunya kau paling pengecut! Runggolawe menantang dan mengajukan kudanya untuk mengejar Dua orang perwira bawahan Keboa Nabrang yang melihat atasannya dalam bahaya cepat meloncat maju Dan menyerang Runggolawe dari kanan kiri dengan tusukan tombak mereka Secepat kilat Runggolawe menyerungkan kerisnya kemudian Dengan tubuh ditarik ke belakang Dia menggerakkan kedua tangannya menangkap tombak yang meluncur dari kiri dan kanan Terus ditariknya dengan penggerahan tenaga dan kakinya menggeprah kuda Dua orang perwira itu memekik dan terguling robo Kemudian disusut pekik mereka yang menyayat hati ketika kuda nila ambara Yang angkat kaki depannya Menurunkan kedua kaki depan dengan keras menginjak kepala dua orang perwira itu Sehingga pecah dan mereka tewas seketika Bukan main marahnya hati Keboa Nabrang menyaksikan hal ini Hei Runggolawe Kalau memang kau cantan Turunlah dari kudamu Dan mari kita mencari tempat sepi untuk mengaduk Kepalnya kulit kerasnya tulang secara kesatria Tentu saja kalau kau berani Runggolawe adalah seorang senopati perang Akan tetapi juga seorang kesatria Seorang pendekar yang tentu saja pantang mundur Apalagi ditantang seperti itu oleh Keboa Nabrang Boa-boa keparat Siapa takut padamu Runggolawe membentak dan meloncat turun dari kudanya Kemudian mengejar Keboa Nabrang yang sengaja lari mencari tempat yang agak lega Akhirnya mereka tiba di sungai tambak beras Yang pada waktu itu airnya agak surut Sehingga nampaklah batu-batu besar sebesar kerbau menjerum Keboa Nabrang adalah seorang yang ahli dalam air Dia maklum betapa tangguhnya Runggolawe Apalagi di atas kuda Maka dia tadi memancing Runggolawe untuk turun dari kuda Dan kini dia sengaja memilih tempat di sungai itu Bukan percuma Keboa Nabrang mengalami banyak hal ketika dia menyeberang ke tanah Melayu Dan kini dia mempergunakan pengalamannya itu untuk mencari akal Agar unggul dalam pertandingan menghadapi lawan yang amat sakti ini Dengan tangkas Dia lalu meloncat ke atas batu-batu itu Biarpun tubuhnya tinggi besar namun gerakannya tangkas seperti seekor kijang berloncatan Dia berhenti di tengah-tengah sungai Di atas batu kali yang hitam licin mengkilap dan besar Lalu mencabut krisnya ke Rizkyai Soka dan menantang-nantang Ayo Kesinilah kok Runggolawe Kalau memang kok jantan Jangan hanya berani kepada Nambi saja Inilah keboa Nabrang Laki-laki gemplengan yang menjadi tandinganmu Dan yang akan menamatkan riwayatmu di tengah-tengah sungai tampak beras Tadinya Runggolawe agak meragu Dan ngeri karena sesungguhnya dia bukanlah seorang ahli bermain di air Akan tetapi tantangan keboa Nabrang Memerahkan telinganya Dan dia pun mencabut keris pusaka Kiyai Kolonada Si keparat keboa Nabrang Runggolawe adalah laki-laki sejati Tunggulah kedatanganku Adipati ini pun lalu meloncat ke atas batu-batu itu Dengan gesitnya Berloncatan menghampiri keboa Nabrang yang sudah siap Terimalah ini Runggolawe mempernikah tubuhnya meloncat dengan perekaman ganas Kerisnya menusuk tangan kirinya menampar dengan aji gelap sebu yang terkenal ampu Karena tamparan dengan aji ini dapat menghancurkan batu kali Bagus! Keboa Nabrang membentak Dan cepat dia menangkis dengan keris Kiyai Soka Sering! Sering! Dua pusaka bertemu dan Kiyai Soka cepat digerakkan Oleh keboa Nabrang untuk menangkis tamparan tangan kiri Runggolawe Tangan kiri Runggolawe bertemu dengan keris Kiyai Soka Akan tetapi lecet pun tidak Bahkan keboa Nabrang merasa betapa lengan kanannya menjadi bergetar hebat Oleh hawa panas yang timbul dari aji gelap sebu Pemirsa bagaimanakah kisah selanjutnya? Kita akan sama-sama ketahui di episode berikutnya Masih dalam cerita Kemelut di Mojo Pahit Sebuah maha karya Asmaraman Esko Pingho Nantikan hanya di channel Youtube Sasakala Saya Gilang Kasnadi Penutur cerita ini Sampai jumpa Sampai jumpa